Satreskrim Polres Tulung Agung menggelar rekonstruksi pembunuhan pasangan suami-istri warga desa kecamatan Ngantru, Tri Soeharno, dan Ning Rahayu pada Kamis 3 Agustus sore. Rekonstruksi dilaksanakan di gedung Satreskrim bagian belakang markas Polres Tulung Agung karena pertimbangan keamanan. Dalam rekonstruksi ini hadir tim Hotman 911, kuasa hukum ahli waris korban. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartalan Ribun Mataraman, David Yohanes yang kini sudah terhubung bersama kami. Selamatkan rekan, David. Terima kasih, May. Satreskrim Polres Tulung Agung melakukan rekonstruksi pembunuhan pasangan suami-istri Suharno dan Mbak Ning yang ada di desa kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Pasangan suami-istri ini dibunuh oleh tersangka Edi Purwanto alas Gelowoh pada tanggal 28 Juni malam. Rekonstruksi dilaksanakan di gedung Satreskrim Polres Tulung Agung karena alasan keamanan. Dan yang menarik, tim Hotman 911 datang untuk mengikuti rekonstruksi ini. Tim Hotman 911 ini adalah tim hukum yang dikirim oleh Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang yang turut mengawal kasus ini. Sebelumnya memang anak korban meminta tolong kepada Hotman Paris melalui Hotman 911 untuk mengawal kasus ini dengan alasan dia curiga memang ada orang yang terlibat menyuruh tersangka untuk menghabisi kedua orang tuanya. Selain itu, pasal yang dikenakan adalah pasal 338 atau pembunuhan biasa. Sementara diakini ini adalah sebuah perencanaan sehingga seharusnya dipakai pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Selepas rekonstruksi, pihak Polres Tulung Agung menyatakan ada 49 adegan yang dipergayakan dari 40 adegan yang direncanakan. Tambahan 9 adegan ini tidak mempengaruhi fakta. Sementara dari tim 911 menyatakan bahwa dari fakta rekonstruksi ini bisa dipastikan itu ada sebuah perencanaan. Dalam proses eksekusi, tersangka memang lebih dulu mengeksekusi pihak suami, Pak Suharno, lalu ada jeda 30 menit. Selama jeda itu tersangka sempat merokok sampai dua batang. Dan di situ terlihatan dia memang sengaja menunggu Ning Rahayu, istri korban pertama ini, di ruang karauke keluarga tempat mereka dieksekusi. Jadi selama proses menunggu inilah dikatakan unsur perencanaannya terpenuhi. Dengan demikian seharusnya memang pasal 340 ini yang digunakan. Tim Hutman 911 juga akan mengkomunikasikan temuan ini dengan penyidik Satreskrim Polres Tulung Agung yang menangani perkara ini. Di flashback kebelakang, kejadian pembunuhan ini terjadi pada 28 Juni malam dengan alasan saat itu tersangka mengaku menageh uang penjualan akik permatawi duri seharga 250 juta. Namun karena kecewa, tersangka gelawah ini menghabisi Tri Suharno lebih dulu. Kemudian saat istrinya datang ke ruang karauke keluarga, tempat eksekusi itu, gelawah juga mengeksekusi istrinya. Dan jasad keduanya baru ditemukan pada tanggal 29 malam. Satu-satunya tersangka ditetapkan dalam perkara ini adalah gelawah. Dan sebelumnya memang ada kecurigaan dari tim 911, namun sampai saat ini belum ada bukti tambahan yang bisa membuktikan adanya keterlibatan pihak lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Rekan David atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!